musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di dapur ibu arsa disini saya akan membuat makanan ya teman-teman dari bahan dasar pangsit sudah saya siapkan bahannya yaitu tepung terigu saya pakai 250 gram tepung tapioca 1 per 4 kilogram air kurang lebih 500 ml kulit pangsit saya pakai yang sudah jadi seperti ini teman-teman 1 buah telur daun seledri yang sudah saya cincang bawang putih 3 siung yang sudah saya haluskan udang rebon yang sudah saya cuci bersih ya teman-teman kemudian saya siapkan garam merica bumbu bumbu penyedap makan selanjutnya kita siapkan wadah saya pakai wajan disini ya teman-teman kemudian kita tuangkan tepung terigunya kita masukkan air kita cairkan dulu tepung terigunya kita cairkan menggunakan air sampai tidak mengeridil ya teman-teman kita aduk terus seperti ini kalau sudah tidak ada yang mengeridil kita masukkan bumbunya garam secukupnya teman-teman saya pakai setengah sendok beja bubuk bawang putih yang sudah saya haluskan saya masukkan kita aduk seperti ini supaya rata kemudian kita masukkan udang rebonnya yang sudah dicuci bersih ya seperti ini kita aduk jadi satu cukup kemudian kita masak sebentar ya teman-teman supaya adonannya matang kita hidupkan kompor gunakan api yang sedang saja teman-teman jangan terlalu besar kita aduk terus sampai matang seperti ini kita aduk terus sampai adonannya kalis kita masukkan daun seledri nya tidak memakai daun seledri juga tidak apa-apa teman-teman sesuaikan dengan selera saya pakai daun seledri cukup seperti ini teman-teman ini adonannya sangat lembut hasilnya seperti ini kita masukkan tepung tapioca nya sedikit demi sedikit ya sampai adonannya kalis seperti ini kita aduk terus kurang saya masukkan lagi cukup sudah jadi adonannya seperti ini teman-teman lembut sekali ini kemudian tinggal kita cetak kita ambil kulit pangsitnya kita masukkan adonannya tadi kita cetak ya teman-teman untuk mencetaknya sesuaikan dengan selera teman-teman saya buat seperti ini kita cetak lagi ada yang saya kreasikan kita cetak seperti ini teman-teman memanjang cukup kita goreng selesai kita cetak terus kemudian kita goreng kita masukkan minyak makan kita tunggu sampai panas minyak makannya jangan terlalu memakai api yang besar supaya tidak mudah gosong cukup kita masukkan cetakannya saya bentuk seperti ini teman-teman untuk membentuknya sesuaikan dengan selera jangan lupa dibulak balik supaya tidak gosong warnanya sudah kekuningan teman-teman ini sudah matang tinggal kita angkat kita tiriskan kita angkat kemudian kita masukkan lagi adonannya tadi apinya kita kecilkan supaya tidak mudah gosong ini nanti rasanya sangat crispy teman-teman kulit pangsitnya itu sangat crispy sekali sangat enak karena adonannya tadi sudah kita masak ya teman-teman jadi sudah matang seperti ini kita angkat sudah jadi dan sudah matang tinggal kita sajikan ini hasilnya teman-teman sudah jadi tinggal kita nikmati saya pakai sambal kacang atau kalau teman-teman tidak punya bisa diganti dengan saus ini rasanya sangat enak teman-teman selamat mencoba dan selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati